Anamastri Sekretar, Mas Maling Caka Pemirsa, Basarnas Jelacap evakuasi dua korban laka lantas di jalan utama Kepumen, Panyumas, tempatnya di Desa Jatilohur, Kejumatan Rowo-Kele, Kabupaten Kepumen. Salah satu korban selamat dan satu lainnya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Basarnas Kontor Seri Jelacap terjunkan tim unit siaga suara lengkap dengan peralatan ekstrikasi untuk mengevakuasi dua korban kecelakaan lalu lintas atau laka lantas dengan penanganan khusus di jalan utama Kepumen, Panyumas, tepatnya di Desa Jatilohur, Kejumatan Rowo-Kele, Kabupaten Kepumen pada Kamis 19 Oktober 2023. Kecelakaan yang terjadi pada Kamis malam pukul 19.45 waktu Indonesia Barat bermula saat truk dam angkutan permuatan bahan baku semen atau silika sebera 35 ton dari arah ke Bumen hendak menuju ke arah Jelacap dengan tiga truk beriringan. Truk satu menabrak truk dua lalu membanting setir ke arah kanan hingga hilang kendali dan langsung jatuh ke bareng. Sehingga dua orang tercepit bagian depan truk yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang berhasil selamat. Kesupsi Operasi dan Siaga Gantor Saracelaca Prio Prayuda Utama menyampaikan proses evakuasi korban selamat memakan waktu selama 5 jam pada Jumat dini hari pukul 04.23 waktu Indonesia Barat dan korban kedua meninggal dunia berhasil di evakuasi pukul 05.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kedua korban dibawa ke RS PKU Muhammadiyah gombong guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. 19 Oktober tahun 2023 pada pukul 1945 telah terjadi kecelakaan truk dengan satu driver dan satu kernek. terpukul 04.23 tim SAR berhasil mengevakuasi korban selamat atas nama Hidayat berusia 48 tahun warga kebumen untuk selanjutnya kami evakuasi ke PKU Muhammadiyah gombong. Dan pada pukul 05.15 tim SAR berhasil mengevakuasi korban kedua atas nama Iwan usia 50 tahun yang sebagai driver warga Banjarnegara. Diketahui korban selamat bernama Hidayat Juhri 48 tahun warga desa pejagatan Kecamatan Kuto Winangon Kabupaten Kebumen sementara korban meninggal dunia bernama Iwan 50 tahun warga Kabupaten Banjarnegara. Dari Kebumen Pariyanto, Penyembas TV, laporkan.